Asisten Raffi Ahmad Sensen menadak mencuri perhatian publik lantaran curhatannya belum lama ini viral. Pria berusia 29 tahun ini mendadak curhat mengenai pekerjaannya di akun Instagram pribadinya di instastory Sensen menceritakan keluh kesahnya karena merasa tertekan akan pekerjaannya. Padahal Sensen merasa sudah bekerja dengan maksimal. Menurut sang asisten Raffi Ahmad Sensen, merasa ditekan oleh seorang yang disebutnya tidak bisa memahami kondisi yang terjadi sebenarnya. Adapun momen curhat Sensen, sang asisten Raffi Ahmad ini diungkap melalui instastory-nya pada Senin 23 Agustus 2021 lalu. Namun hingga kini belum diketahui curhatan tersebut tertuju pada siapa. Mengetahui curhatan Sensen di media sosialnya, Raffi Ahmad pun langsung menanggapi di akun Instagramnya at rafinagita1717. Dikutip dari SuryaMalang.com, Raffi meminta Sensen untuk tidak mengeluh di media sosial. Selain itu, Raffi meminta asistennya tersebut untuk menemuinya. Tak berhenti di situ, Sensen rumpahnya juga membuka iPost-nya yang dilakukan kepadanya selama ini. Menurut Sensen, Raffi merupakan orang yang hanya bisa memberikan tekanan dalam bekerja. Sensen menyebut ayah dari Raffatar itu tidak memikirkan kondisinya sebagai asisten. Entah apa permasalahannya, Sensen kemudian justru menyinggung terkait dengan adanya pemberian kompensasi kerjaannya. Bahkan Sensen pun mengatakan bahwa dirinya merasa capek diperlakukan seperti itu oleh Raffi Ahmad. Meski sang asisten mengaku tertekan dengan sikap Raffi Ahmad, di sisi lain kakak dari Shanaz itu rupanya kembali menunjukkan kebaikannya. Raffi Ahmad kini memenuhi janjinya yang ingin membelikan mobil untuk Ucok Baba. Sebelumnya dalam sebuah vlog Raffi memang sempat ingin memberikan mobil untuk Ucok Baba. Suami Nagita Slavina itu menyerahkan mobil berwarna hitam yang harganya sekitar 300 juta rupiah kepada sang komedia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!